Intro Semarak Kemerdekaan ke-77 hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Korem 011 Lilawang Salok Semawi Aceh begitu meriah. Ribuan masyarakat antusias ikut andil bergabung pada kegiatan olahraga jalan santai yang digelar di Korem 011 Lilawang Salok dan dipusatkan di lapangan Jenderal Sudirman Sabtu 20 Agustus 2022. Suasana cerah dan segar mendukung kegiatan olahraga yang dimulai sejak pagi hari itu. Acara diawali dengan senam pemanasan yang dipimpin oleh tim Jasmani Korem 011 Lilawang Salah dan diikuti para peserta TNI, Polri ASN, keluarga besar Korem Lilawang Salah, serta ribuan masyarakat dari anak-anak hingga lansia yang antusias mengikuti jalan santai. Pergelaran hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 ini diwarnai dengan pelepasan balon udara oleh PJ Wali Kota Lok Semawi. Sedangkan pelepasan peserta jalan santai sehat dilakukan oleh Komandan Korem 011 Lilawang Salah, Kolonel Infanteri Bayu Bermanan. Dari titik start di lapangan Jenderal Sudirman Korem 011 Lilawang Salah, begitu semangat para peserta jalan santai melaju melewati rute mengelilingi kota Lok Semawi. Dilanjutkan seputaran wisata Waduk Pusong Lok Semawi dan kembali finis di lapangan Jenderal Sudirman. Perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh rakyat di Indonesia. Namun, pada hari ulang tahun ke-77 tahun 2022 saat ini menjadi momen yang istimewa. Sebab dua tahun terakhir, perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terhalang suasana pandemi COVID-19. Beraneka ragam kegiatan yang digelar oleh Korem 011 Lilawang Salah pada perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 saat ini, salah satunya adalah olahraga jalan santai. Komandan Korem 011 Lilawang Salah, Kolonel Infanteri Bayu Permana mengatakan, Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Selain dapat bersilaturahim, perayaan hari ulang tahun kemerdekaan ini diharapkan lebih cinta dan bangga kepada tanah air. Danrem juga mengajak semua pihak agar lebih semangat membangun kota Loksemawe dan Aceh secara keseluruhan. Selain itu, Danrem menyebutkan dalam suasana new normal dari pandemi ini tidak menyurutkan semangat bergerak bersama untuk mewujudkan harapan baru, menjadikan Aceh bisa lebih bangkit dan terus berkembang maju. Kita juga akan menyaksikan bersama ya informasi yang sangat menggetar. Memang kegiatan ini kita laksanakan berkaitan dengan rangkaian kegiatan hari kemerdekaan kita yang ke-77, di mana memang kegiatan pemberian beasiswa kepada anak-anak kita yang berprestasi. Kita berharap anak-anak dari jajaran Korem 011 ini akan makin banyak yang berprestasi, sehingga menjadi sumber daya manusia yang dapat diandalkan. Dengan perayaan hut kemerdekaan ini kita lebih cinta tanah air kita, kemudian kita bangun kota Loksemawe ini khususnya dan Aceh secara keseluruhan menjadi bangkit lagi dan dengan pandemi ini tidak menjadikan surut kita sehingga bisa lebih bangkit lagi masyarakat yang ada di wilayah ini. Alumni Akmil 94 itu juga menyebutkan, selain pemberian hadiah kepada pemenang lomba 17 Agustus seperti tarik tambang, foli, dan lain sebagainya, pemberian beasiswa kepada anak-anak prajorit TNI yang berprestasi juga dilakukan dengan tujuan agar putra-putri dari jajaran Korem 011 Lilo Wangsa ini ke depannya lebih banyak lagi yang berprestasi, sehingga akan menjadi sumber daya manusia yang dapat diandalkan serta berguna bagi bangsa dan negara. Sampai jumpa di video selanjutnya, berikutnya, Terima kasih.